Jumlah stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Tulung Agung dipastikan aman selama bulan Ramadhan 2019 ini, Jumat 3 Mei 2019. Meski begitu, PMI Kabupaten Tulung Agung tetap menambah stok darah dengan membuka layanan donor darah di beberapa titik keramaian. Biasanya dalam bulan Ramadhan, jumlah pendonor mengalami penurunan. Oleh sebab itu, PMI Kabupaten Tulung Agung akan membuka layanan donor darah menggunakan mobil di beberapa titik keramaian. Dalam satu bulan, rata-rata PMI Kabupaten Tulung Agung melayani permintaan darah sebanyak 1.600 kantong. Stok darah saat ini, jam 7 pagi tadi, saya kira cukup sekitar 800-an. Semuanya, Pak? Semuanya, ya. Itu cukup enggak, Bu, untuk bulan Ramadhan? Ya, diperkirakan cukup nanti, karena sampai dengan menjelang puasa, sudah ada jadwal donor di luar. Bu, upaya-upaya untuk menambah tambahan pendonor saat Ramadhan apa, Bu, ya, Pak? Nanti tiap sore, itu buka sore di luar gedung, itu setiap hari, mulai jam 5 sampai jam 10 malam. Untuk semakin menarik peminat pendonor, PMI Kabupaten Tulung Agung juga akan memberikan souvenir khusus bagi pendonor di bulan Ramadhan.